Halo teman-teman sekalian salam komputer salam berkarya dan salam sehat untuk kita semuanya pada video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi kembali mengenai cara menyisipkan halaman ke suatu PDF ya teman-teman atau istilah lain kita akan menggabungkan beberapa file menjadi satu PDF tuh disini saya akan menggunakan yang namanya aplikasi bernama Nitro Pro jadi aplikasi Nitro Pro ini merupakan aplikasi PDF reader ya sama halnya seperti Foxit reader Adobe reader dan kawan-kawannya Oke saya akan coba buka dulu aplikasi Nitro Pro nya aplikasi Nitro Pro ini mungkin nanti saya akan kasih link downloadnya di deskripsi agar teman-teman nantinya bisa untuk mendoroknya teman-teman ini halaman home yang kurang lebih seperti ini sama seperti pada reader lainnya Oke selanjutnya saya akan tunjukkan dulu file PDF yang akan kita coba sisipkan menjadi satu PDF atau kita gabungkan menjadi satu PDF ya di sini ada satu ada 1234 nya ada empat PDF namun yang kita gunakan nantinya itu 12 dan dan tiga ini Oke saya akan buka dulu semuanya saja Oke dan untuk penggabungan PDF ini atau penyisipan halaman PDF ini eh sebenarnya kita bisa akalis ya dengan eh meng-convert nya ke word dulu baru kita jadi word kita bisa edit nanti kita bisa untuk menambahkan halaman tapi kalau menggunakan eh Nitro Pro ini teman-teman tidak usah untuk meng-convert nya meng-convert PDF nya menjadi word dulu namun teman-teman bisa langsung untuk menyisipkan PDF ini ya menjadi satu file di Master PDF nya seperti itu Oke disini saya akan tunjukkan ini ada plan book ya aplikasi ini eh rencana kita akan membuat PDF kurang lebih seperti ini jadi nanti ada halaman satu terus ada halaman ada prolog terus ada halaman dua gambar sebelum misalnya disini untuk lampiran lalu ada deskripsi gambar misal ada halaman tiga totalnya ada enam halaman Oke saya akan close dulu yang kita gunakan sebagai contoh ada satu dua tiga tiga PDF ini yang pertama saya akan pilih Master book nya terlebih dahulu misal saya akan menyisipkan halaman di PDF ini jadi PDF ini ini yang kita gunakan sebagai masternya dan untuk PDF ini yang prolog misal ini satu halaman itu nanti kita gunakan untuk sebagai bahan sisipan saja nah jadi ini akan disisipkan ke buku dasar ini sama seperti Deskripsi gambar kita akan coba sisipkan ke buku dasar nanti kita jadikan kita jadikan satu di buku dasar ini untuk caranya langsung saja teman-teman disini di tab home ya itu ada menu ini insertnya kita klik saja kita klik insert from file Oke muncul tampilan seperti ini teman-teman klik add file Oke setelah itu teman-teman bisa memilih PDF mana yang akan disisipkan eh misal saya akan menyisipkan prolog ini dulu Oke setelah itu kita klik next muncul option seperti ini teman-teman jadi eh yang akan kita insert itu ada satu halaman untuk page range itu berarti teman-teman nanti bisa kita memilih ya memilih di pada F asalnya itu prolog ini itu ada satu halaman jadi nanti kalau misal eh teman-teman disini ada yang disisipkan kok ada eh lima halaman ya berarti of lima lalu eh teman-teman kalau mau menyisipkan kalau mau menyisipkan halaman satu dari bahan sisipannya disini teman-teman ketikan saja masal cuma halaman 222 seperti ini karena satu ini mungkin saya akan eh akan menyisipkan dan pesennya itu kita klik aja eh setelah itu untuk lokasinya lokasinya itu disini teman-teman ya berarti kita sisipkan itu prolog kan tempatnya setelah halaman satu berarti sebelum halaman 2 seperti itu intinya antara halaman 1 dan halaman 2 kalau after itu berarti halaman satu yaitu current halaman ya halaman sekarang yang kita buka ini kalau kita pilih before ya kita pilih page 2 masuk itu saya akan klik after dulu lalu berarti setelah halaman sekarang itu setelah halaman 1 kita klik kita cek dulu halaman 1 terus ada prolog lalu ada halaman 2 oke seperti itu dan ini tambah ya 4 ada jadi 4 halaman 1 2 3 4 oke selanjutnya kita akan coba sisipkan lagi ya sekarang tinggal yang gambar ini di PDF ini misal ada lampiran gambar itu ada 1 2 ada dua halaman ya teman-teman bisa ya untuk menyisipkannya masuk dulu ke buku masternya setelah itu temen-temen klik insert insert file seperti tadi at file lalu kita deskripsi gambar kita open PDF nya dan kita klik next oke ya jadi disini temen-temen akan mengisipkan mengisipkan misal eh semuanya saja ya berarti kita page ringnya itu alya kesennya itu al lalu untuk untuk eh untuk lokasinya berarti kalau sekarang after saya akan coba before teman-temen ini ini sama saja ya intinya berarti halaman deskripsi yaitu berarti diantara halaman 2 dan halaman 3 temen-temen nah setelah itu ini jangan Karen ya kalau sebelum halaman sekarang itu sebelum halaman 2 yang nanti jadi akan diatas halaman 2 kita klik page seperti itu Oke before ya Nah untuk halaman 3 ini ya kita pahami lagi dulu jadi setelah halaman 1 itu ada prolog itu ada halaman 2 jadi halaman 2 ini itu merupakan merupakan menjadi halaman 3 ya karena tadi sudah disesipkan yang prolog Nah jadi untuk beforenya kita pilih page 4 ya atau page terakhir kita klik Insert Oke kita cek dulu halaman 2 terus ada deskripsi gambar ada nah ini ada deskripsi gambar ada halaman 3 nah seperti itu ya temen-temen Oke setelah menjadi seperti ini ya setelah kita coba sesipkan sekarang kita cukup untuk meng-save nya ya jangan lupa untuk meng-save nya temen-temen ya biar nanti kita buka lagi itu eh titiknya tidak akan berubah ya temen-temen untuk nge-save nya kita klik save ini klik save kayaknya di buku dasar oke sekarang saya akan coba eh akan coba buka kembali akan coba buka kembali eh sana buku dasar kita buka ya seperti ini ada halaman 1 halaman prolog setelah halaman prolog ada halaman 2 gambar 1 ke dan halaman 3 ya seperti itu tapi disini temen-temen kalau misal temen-temen nggak mau kehilangan PDF ya kehilangan PDF yaitu buku masternya teman-teman jangan klik save ya namun temen-temen bisa masuk ke file lalu klik save as ya temen-temen klik save as terus temen-temen disini bisa sisipkan saja ya disini kita kasih untuk nama yang lain misal eh fix gitu nah gitu ya jadi nanti temen-temen nggak kehilangan PDF yang masternya jadi temen-temen nanti ada dua file yang satu PDF master itu buat bahan itu meskipun yang belum diinsert tetap utuh sebelumnya namun disini juga temen-temen punya file kedua yaitu file dari PDF yang fixnya ini temen-temen yang sudah diinsertkan seperti itu oke mungkin cukup sekian saja tutorial cara menyisipkan halaman di PDF semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekian salam komputer salam berkarya dan salam set kita semuanya see you selamat menikmati